Maksudnya kalau dari partai politik ya. Tapi kan udah ada yang menyebut. Iya sudah ada yang menyebut. Belum ada pembicaraan. Belum ada mas. Baik pembicaraan tentang wakil presiden maupun tentang tim pemenangan itu belum ada loh. Hanya permintaan anggaran yang begitu tinggi lebih dari biasanya. Urgensinya apa dulu? Saat ini kan menurut saya tidak ada urgensi. Menurut saya, posisi saya mas Philip tadi tanya. Kita tidak bisa menanggalkan mas. Kita tidak punya energi, tidak punya tenaga untuk kita habiskan di masalah-masalah begitu mas. Bertemu lagi dalam Tenggara Talk bersama saya Philip Hermonte. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Jenderal TNI Punawirawan Handika Berkasa. Mantan Panglima TNI. Pak Handika terima kasih sudah bersedia hadir dalam Tenggara Talk. Sama-sama mas. Ini kayak ujian mas ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya sudah siap ya? Ingatin waktu Tufel atau SAT test dulu. Nah soal Tufel sama T-test. Pak Handika kan sering sekolah di luar negeri ya? Iya mas. Itu sebagai TNI, menurut Pak Handika apa urgensinya seorang tentara bersekolah? Karena banyak juga yang tidak mau, bukan cuma tentara, orang sipil juga gak mau, birokrat juga kadang-kadang tidak mau pergi sekolah, apalagi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri, pulang, posisinya udah gak ada, dan lain-lain itu kalau menurut Pak Handika, kenapa seorang tentara, anggota TNI perlu bersekolah? Jadi saya ingat benar ya mas, waktu pertama saya masuk ya, masuk TNI, kemudian dalam perjalanan, kira-kira mungkin 5 tahun, 6 tahun lah. Saya masih ingat apa yang saya dengar dari para pelatih, dari senior-senior, atau bahkan dari atasan. Nilai-nilai lah, perjuangan segala macam, apalagi waktu itu kan yang sering diungkapkan adalah bagaimana perjuangan dulu, dan seterusnya. Nah, begitu saya pertama kali ke luar negeri, saya sekolah intelijen mas, di Perancis, 91 saya ingat. Berarti saya sudah kira-kira 7 tahun, 8 tahun dinas. Nah, itu baru mulai satu persatulah, kita mulai melihat, oh ternyata dunia saya, dunia militer itu kan dimana-mana sama mas ya. Tetapi, wawasannya yang berbeda. Apa yang menjadikan sebagai referensi itu yang berbeda. Yang saya ingat dulu referensi kita adalah, perang jaman kemerdekaan, kemudian pemberontakan internal, semualah, mayoritas ya. Nah, kemudian, begitu keluar, satu kali ke Perancis, dua kali ke Australia, terus-terus-terus, semakin lama, semakin luas, terbuka saya mas. Jadi memang, jangan disalahkan kalau kemudian, militer karena memang kebetulan kan punya keunangan untuk menggunakan kekerasan. Ini kan sesuatu yang menurut saya sangat kritis ya. Karena kekerasan identik dengan adanya korban. Bisa tewas korbannya atau mungkin luka. Tapi keunangan itu ada. Terlepas apakah keunangan itu digunakan atau tidak. Nah, sehingga menurut saya, dengan kita sekolah, dan juga karena teman-teman, bukan hanya materi kurikulum pelajarannya mas, tapi juga teman-teman kita. Teman-teman kita, baik dari host country maupun dari international students, kita akhirnya tambah banyak sharingnya. Ternyata, makin lama makin tahu, oh, ternyata konflik itu banyak macamnya. Ya, yang saya alami begini, tetapi lain negara, lain latar belakang, sehingga point of view-nya juga berbeda-beda. Jadi menurut saya, sesuatu yang sangat berguna. Ya, Pak Andika kan berarti dalam proses pendidikan, mengalami proses pendidikan TNI di bawah konteks Orde Baru. Iya, betul. Kemudian beberapa waktu dalam konteks, dan mungkin waktu reformasi sudah selesai juga kan. Kalau dalam masa Orde Baru, konflik itu vertikal. Antara state apparatus, negara, dengan masyarakat. Setelah reformasi, banyak konflik horizontal antar masyarakat, tapi juga di sisi yang lain ada konflik vertikal, jadi lebih rumit. Dalam konteks itu bagaimana Pak Andika memandang misalnya nih, soal Papua, ada konflik horizontalnya hari ini. Tetapi juga di sisi yang lain masih ada sisa konflik vertikal dengan negara, pelanggaran HAM, dan lain-lain ya. Di masa lalu yang belum selesai. Itu menurut Pak Andika, kemarin waktunya agak sempit untuk menyelesaikan. Tetapi apakah Pak Andika ada pandangan-pandangan seperti ini, Papua ini bagaimana kita harus memperlakukannya? Ya itulah yang membedakan mas. Menurut saya juga latar belakang pendidikan yang menurut saya banyak berpengaruh. Misalnya, yang tadinya kita melihat gerakan ini sebagai gerakan yang mau merdeka sendiri, benar-benar sebagai musuh lah. Sehingga attitude, ini in general ya mas, attitude kemudian kita gak ragu-ragu untuk membunuh segala macam itu juga akhirnya ya, bisa dipahami karena apa ya, karena memang di benak sini yang tertanam atau yang diberikan kepada kita memang ini musuh. Nah tetapi karena juga faktor-faktor pendidikan ini, kita kan akhirnya lebih tahu konteksnya. Mereka ini adalah juga, ya masyarakat Indonesia. Apakah ada misalnya orang asingnya? Kita tidak tahu. Tetapi kan mayoritas mereka masyarakat Indonesia. Sehingga pada saat saya menjabat sebagai panglima yang cuma setahun, ya saya berusaha untuk melakukan apa yang menurut saya terbaik. Kita menghadapi memang sebuah gerakan, diantaranya ingin merdeka. Tetapi kan sebetulnya relatif dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Yang memang kebetulan pendidikan mungkin gak pernah sekolah. Jangankan mereka yang di, misalnya di Pulau Jawa saja mas. Di Pulau Jawa saja kan yang banyak yang sekolah hanya sampai dengan SMP. Padahal bukan karena gak punya uang. Ini banyak orang-orang di sekitar kami yang hampir tiap hari kita berinteraksi yang berada dalam kondisi itu mas. Banyak. Apalagi di sana. Sekolah juga kan makin susah, makin ke pegunungan, makin ke tengah, ya makin jarang. Yang mau jadi guru juga makin sulit. Nah akhirnya saya memperlakukanlah apa yang saya waktu itu terapkan. Bahwa penanganan di Papua itu sama dengan penanganan di tempat-tempat lain di dalam negeri. Karena apa ya? Karena mereka adalah masyarakat Indonesia. Ya mereka ada yang punya dissenting views atau gak setuju dengan pemikiran-pemikiran atau rencana pemerintah. Tapi kan itu juga harus dihadapi dengan mekanisme hukum. Semua ada mekanismenya. Termasuk mereka yang bersenjata. Waktu itu kan Pak Handika panglima. Sekarang kan civilian, basically. Betul. Perspektif Pak Handika sebagai perwira. Soldiers never die. Jiwanya tetap tentara. Sekarang bagaimana Pak Handika melihat cara terbaik untuk menyelesaikan misalnya kasus-kasus yang disebut sebagai pelanggaran HAM masa lalu. Pak Jokowi tempoh hari kan membuat usaha untuk penyelesaian non-judisial. Tapi kalau dalam perspektif Pak Handika melihat kompleksitas situasi di Papua, juga ada aspek internasional, dan lain-lain. Ini soal-soal pelanggaran HAM masa lalu ini bagaimana kita sebaiknya mendekatinya? Seingat saya, kita punya 13 kalau nggak salah mas. 14 atau 13 kasus HAM yang masih belum diselesaikan. Nah itu kan yang merekomendasikan kan Kompleks HAM. Nah saya ingat waktu saya menjawab panglima, itu memang ini juga petunjuk dari Presiden. Bagaimana untuk menyelesaikan. Coba kita mulai dulu dari yang paling baru. Jadi most recent. Yang paling terakhir terjadi. Dan mencegah yang berikutnya. Oh iya, itu kan itulah juga. Makanya saya kan berusaha untuk melakukan, mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat orang berpikir 2-5 kali lah untuk berbuat yang melanggar HAM. Nah jadi itu kemudian diambillah kasus terakhir 2014. Ya, was your? Bukan. Ya ada kasus 2015. Ya betul, 2014 di Papua. Nah itulah kita proses. Sampai dengan saya meninggalkan dinas, itu sudah ada satu. Satu yang dijadikan tersangka, pangkat mayur, tetapi waktu itu perannya kalau tidak salah, sebagai dan ramil kalau tidak salah. Memang masih ada beberapa saksi lagi yang masih belum tuntas pemeriksaan, dan sekarang saya tidak ngikutin lagi. Tapi menurut saya penyelesaian secara hukum itu perlu. Selama memang masih bisa ya. Karena misalnya kan ada kasus-kasus yang sudah lama sekali, yang mungkin saksi-saksinya sudah tidak ada, dan seterusnya. Tapi minimal menurut saya kita harus berusaha menyelesaikan ini secara hukum, karena sistem hukum ini kan yang memang sudah diakui lah. Dan diterima. Dan dunia domestik maupun internasional juga melihatnya dari situ. Bicara soal hukum, peradilan militer atau peradilan sipil? Bagi TNI. Ini juga salah satu hal yang belum selesai juga perdebatannya. Oh iya. Ya kalau saya sih ngikuti aturan mas. Walaupun saya waktu itu sebagai anggota TNI, kalau memang peraturan perundangan sudah mewajibkan, kita tunduk pada peradilan umum. Harus gitu. Waktu itu kan sampai dengan sekarang masih mas ya. Walaupun tetap aja ada misalnya mekanisme penyelesaian koneksitas. Koneksitas ini kan karena pelakunya bukan hanya dari TNI, tapi juga dari sipil. Tadi Pak Andika menyebutkan juga soal, saya menyebutkan ini ada aspek-aspek internasional. Pak Andika mendapatkan penghargaan dari Presiden Halima Yaakob Singapura. Darjah Utama Bakti Cemerlang. Ini kan pengakuan internasional. Iya betul. Karena Pak Andika mengikuti soal-soal internasional. Iya. Situasi geopolitik kita hari ini menurut Pak Andika bagaimana Indonesia harus bersikap di tengah persaingan geopolitik, Amerika-Cina, ada South China Sea, ada perang di Ukraine, dan berbagai soal perubahan dalam politik internasional, Rusia dan lain-lain. Indonesia dalam hal ini menurut Pak Andika bagaimana harus bersikap? Saya melihat dulu waktu ini sepintas saja Mas, waktu saya Panglima, kan saya yang menggelar operasi di seluruh Indonesia. Dan itu ternyata dari segi budget, anggaran, itu gak mudah Mas. Karena apa? Karena memang terbatas. Dan kita gak bisa lah menurut saya meminta taman anggaran yang akan begitu mudahnya kita dapat. Gak mungkin. Karena pemerintah juga sudah berusaha maksimal kok. Saya yakin, pemerintah pasti sudah berusaha maksimal untuk memberikan dan membagi sesuai dengan prioritas pemerintah. Dan yang diberikan oleh pemerintah pun relatif juga, kalau dari segi persentase GDP kan juga relatif konsisten lah. Karena anggaran pertahanan kita antara 0,7, 0,9 GDP. Naik turunnya segitulah. Tapi berarti kan konsisten. kemudian kalau saya lihat misalnya konflik yang lebih besar lagi. Misalnya di Ukraine Mas. Di Ukraine ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh Ukraine dengan Rusia. Tetapi antara blok dengan blok. Jadi gak murni lagi. Rusia, bayangkan. Rusia kan negara terkaya nomor 10 atau 11 di dunia. Kita nomor 16. Rusia saja butuh bantuan Mas. Sekarang. Ini baru 1 tahun 8 bulan. Konflik di Ukraine 1 tahun 8 bulan. Perlu banyak bantuan. Itu pun juga terpaksa harus menerima ya resiko bahwa sekarang ekonominya sudah mulai kena. Sudah mulai terasa. Import Rusia sudah kurang 20% Mas. Berkurang. Berarti kan demand dari dalam sudah berkurang nih. Import teknologi juga begitu. Berkurang 30%. Produksi mobil dalam negeri berkurangnya 70%. Bayangin Mas. Itu kan tadinya ya yang menopang ekonomi Rusia dari situ produktivitas. Sekarang sudah turun semua. Baru 1,5 tahun dan belum ada ujungnya. Kapan selesai? Ukraine tambah parah lagi. Ekonominya 1,3 sudah mengecil. Mengecil 1,5 tahun. Dan ini kebutuhan atau ketergantungan dari bantuan-bantuan itu luar biasa. Dan saya sudah bisa melihat mulai ada tampak kelelahan dari negara-negara yang membantu. Membantu senjata segala dan bukan hanya negara loh. Ukraine ini yang membantu LSM maupun perusahaan Mas. Jadi sebetulnya dalam rallying support itu cukup efektif Ukraine ini. karena bisa mendapatkan bantuan dari banyak negara. Itu pun ya masih kurangnya jauh. Baru 1,5 tahun. Sehingga yang bantu pun sudah mulai mikir-mikir. Sudah mulai Mas. Ada perdebatan di Amerika, di Eropa tentang kita gak bisa nih gini terus-terusan. Karena misalnya bantuan senjata dari Amerika. Salah satu aja. Kan bantuannya banyak Mas ya. Amerika alone itu sampai dengan sekarang sudah 78 bilion miliar USD. Uni Eropa kembangin 23 negara Mas. Uni Eropa itu 76 bilion. Jadi beda-beda dua. Jadi total sudah 150 bilion sendiri. Selama satu setengah tahun ini. Dan belum kelihatan ujungnya. Nah satu contoh tadi Amerika satu senjata saja. Dia membantu Javelin. Javelin itu untuk nembak tank atau armored vehicle lah. Itu 8500 senjata dengan munisinya. Itu sudah menjadi stockpile sepertiga dari kekuatan Javelin-nya Amerika. Dan ini sudah panik. Jadi kos itu perang itu itu begitu besar. Nah kita walaupun jauh juga kena dampaknya. Salah satunya kan petroleum. Sekarang masih sekitar 85-an USD per barrel. ini kan juga menyebabkan misalnya harga BBM kita juga naik segala macam inflasi. Kita juga harus menanggung. Padahal belum lama tuh dampak dari COVID yang juga kita jadi habis-habisan lah. Jadi menurut saya posisi saya Mas Philip tadi tanya kita tidak bisa menanggung mas. Kita tidak punya energi tidak punya tenaga untuk kita habiskan di masalah-masalah begitu mas. untuk mengembalikan misalnya perekonomian kita mengurangi jumlah orang miskin pengangguran mengurangi gap antara miskin dan kaya gini ratio itu saja kita we're doing a good job sampai dengan saat ini tetapi juga ya sebetulnya masih bisa lebih bagus. Nah jadi menurut saya menurut saya posisi kita sebenarnya dalam hal geopolitik sebaiknya kita menghindari konflik itu kecuali tadi yang internal yang gak bisa kita hindari. Tapi kan kalau bicara Rusia-Ukraine seperti Pak Andika bilang itu jauh dari kita. Yang in our doorstep kan ada soal China dengan South China itu yang immediate impactnya mungkin akan terasa sampai ada major konflik di South China lebih parah lagi Mas karena Pak CSIS tapi yang di Amerika ya itu sudah 24 kali melakukan simulasi Mas perang di Laut China Selatan antara China dengan US dengan Taiwan itu selama 24 kali mayoritas semuanya sudah mengukur Amerika kan kehilangan 3.000 orang Jepang kehilangan maksudnya tewas ya Jepang 10.000an kemudian pesawat tempurnya yang kemudian hancur sekitar 200an kapal induknya 2 bisa hilang China apalagi begitu juga jadi cost untuk konflik disana itu begitu besar itu cost yang melibatkan mereka sendiri bagi kita kita ini masalahnya mas ekspor kita terbesar ke China mas 22% ekspor kita total 22% itu ke satu negara itu import kita dari China juga terbesar juga hampir 30% mas bayangin begitu kalau ekspor kedua ke Amerika jadi nomor satu nomor dua itu mereka yang akan terlibat dalam konflik di Taiwan jadi bayangin kalau itu terjadi demand dalam negeri pasti kurang jadi mereka mau menyerap hasil ekspor kita juga pasti gak mampu seperti normal berarti kita harus mencari alternatif baru dan seterusnya dengan berbagai persoalan yang Pak Andika paparkan ada soal geopolitik soal inflasi dan seterusnya pemilu 2004 kriteria calon presiden yang bisa handle itu semua bagaimana menurut Pak Andika ya sebetulnya kriterianya kan lebih baik kita membatasi aja mas membatasi dari yang ada yang ada sekarang kan yang kelihatan tiga mas ya karena menurut saya langsung aja ke situ sebab walaupun kita mengupas kriteria yang bagus kalau gak ada di antara tiga itu ya percuma juga oke ya intinya sih menurut saya kita pemimpin kita 2024 harus punya visi bahwa kita gak punya waktu lah gak punya tenaga untuk misalnya cari masalah atau kena masalah kenapa kita gak ada masalah saja gak gampang juga nih mas meningkatkan misalnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara ya kan di Papua yang Papua Papua Barat NTT Sulawesi Barat Kalimantan Barat itu kan yang agak tertinggal human development indexnya mas ini situasi yang normal aja apalagi kalau ditambah kita kena masalah itu yang menurut saya jangan jangan sampai kriteria lain kriteria lain yang jelas kan gak mungkin calon presiden hanya kriteria pokoknya yang gak bawa masalah yang jelas menurut saya yang bisa menggerakkan kreativitas karena apa karena ujung-ujungnya kan gak bisa lah pemerintah ini providing jobs yang membuka lapangan kerja hanya pemerintah saja gak mungkin dari swasta pun atau masyarakat baik domestik maupun dari luar itu juga harus masih bisa menurut saya ditingkatkan karena apa karena itu sumber pendanaan dari luar itu yang merupakan peluang terbesar kita karena kalau dari dalam kan kita sudah tahu kekuatannya nih perbankan kita juga udah tahu lah kan diukur dari saving kita mas saving kita itu yang kemudian dikelola oleh perbankan untuk menjadi misalnya potensi kredit bagi masyarakat Indonesia nah ini kan ya yang kita lihat sekarang aja gitu loh tapi menurut saya kenapa kita segitu foreign investment ya kenapa tetangga kita gak usah jauh-jauh Singapura itu menjadi tujuan investasi keempat terbesar di dunia jadi kalau orang punya uang pertama dia ingin parkir uangnya itu di Amerika kedua parkirnya di Cina ketiga di Hongkong keempat di Singapura nah Singapura mas kan gak terlalu jauh tapi kok bisa bayangin mas jadi menurut saya kita pemimpin kita di 2004 harus juga punya kreativitas dan apa ya ketegasan untuk memperbaiki internal sehingga investasi luar itu akan melihat ini tempat yang bagus karena uang saya akan aman kalau saya taruh di Indonesia bisa menumbuhkan trust betul betul kalau ada dunia internasional betul sebagai panglima Pak Andika pasti pernah harus berhubungan dengan DPR dengan partai politik dan lain-lain kabar burung Pak Andika dekat dengan PDIP dengan Bu Mega boleh cerita sedikit awal mula kedekatan dengan Ibu Mega kalau berkenan awal mula itu hubungan profesional jadi saya kira-kira masih sekitar tahun 2001 jadi saya masih Lenan Kolonel masih jauh secara kebetulan ada tugas untuk saya yang kemudian mewajibkan saya untuk paparan di depan presiden presidennya Mega Watiwati ada 3 kali ya 2001 2002 terakhir 2003 nah jadi ada kesempatan paparan dari situ mulailah timbul pengamatan saya terhadap apa karakter negarawanannya seorang Mega Wati dan hubungan itu kan masih berlanjut terus personal setelah itu karena kebetulan mertua saya juga punya hubungan yang dekat ya sebetulnya hanya itu saja kedekatannya kalau sedekat apa ya sebagai contoh tahun ini saya ketemu cuma sekali 8 bulan akhir Agustus awal September 8 bulan saya ketemu sekali itu kan bisa ditebak dekatnya sejauh mana tapi kalau dengan partai dengan PDIP betul dengan praksi dengan individu-individunya sudah sering sudah lama dan 4 tahun belakangan kan kita konstan saya sebagai kasat sebagai panglima kan selalu menjadi bagian dari rapat-rapat dengan komisi 1 dalam kaitan dengan komisi 1 dulu dengan partai mana yang Pak Andika merasa tune in ketika melihat sebuah persoalan karena partai ini kan pandangannya macam-macam juga betul isu tadi isu internasional geopolitik isu internal TNI alutsista itu paling nyaman diskusi bukan kedekatan politik tapi paling bisa mengapresiasi kebutuhan TNI dan lain-lain itu biasanya partai yang coraknya seperti apa? itu memang sangat sangat apa ya sangat cair mas ya bahkan partai pun tadi gak bisa juga kita predik misalnya posisi partai apa di A misalnya karena apa dalam satu partai itu sendiri nanti ada aja individu-individu yang beda-beda tuh mas yang begitu ketemu personal dengan kita view-nya berbeda dengan view partai banyak itu jadi dan mereka pun selalu berubah-ubah mas tapi kalau harus food kan fraksi artinya partai kebetulan di kami sih gak ada food mas oh ya pada saat kita fit and proper test ya tapi kan cuma sekali itu jadi lebih banyak bisa membangun komunikasi agar tercapai betul pemahaman bersama betul dan itu berarti cukup jarang juga sebetulnya terjadi sangat jarang mas iya sangat jarang sih mas resepnya apa itu Pak Andika bisa meng-galvanize pemahaman misalnya di komisi satu sehingga tidak perlu sampai terjadi voting dan lain-lain ya menurut saya rahasianya menurut saya adalah kalau dari saya mas ya keterbukaan saya benar-benar terbuka apa adanya dalam hal oke kalaupun ada kebijakan yang dipertanyakan ini maksudnya begini kalaupun ada saran-saran masukan yang harus ada modifikasi perbaikan saya selalu siap kok mas intinya itu komunikasi transparansi oh iya itu aja bukan dalam hal kita berusaha untuk mempismen atau menaklukkan gak ada sama sekali masih terkait 2024 diskusi orang hari ini kan banyak yang menyatakan bahwa harus berkelanjutan salah satu item yang paling banyak dibicarakan itu adalah IKN dari perspektif TNI atau sebagai mantan perwira militer posisi IKN yang dekat dengan Alki 2 lebih sensitif terhadap possible apa lah ambush atau attack dan lain-lain Pak Andika melihat soal IKN ini dari perspektif itu bagaimana kalau saya mas ya menurut saya kita pasti harus loyal kok mas dengan keputusan pemerintah keputusan pemerintah juga kan selalu di backup dengan undang-undang kalau itu sudah yang terjadi kita gak ada pilihan kecuali mendukung penuh lagian gini mas kalau soal misalnya secara geografis letak ibu kota kita terlalu dekat dengan misalnya Alki atau kapal yang lalu lalang sekarang bahkan gak usah ada Alki pun udah bisa datang sendiri tuh mas misalnya ICBM Intercontinental Ballistic Missiles dari Korea Utara lebih dekat daripada ke Jawa ya kan ya itulah jadi coba kita ini kebetulan luas wilayahnya ini hampir 2 juta kilometer persegi bayangin mas banyak negara yang kecil sekali dan bahkan gak punya tentara Costa Rica gak punya mas Costa Rica tuh gak punya tentara kemudian Iceland gak punya tentara Panama gak punya tentara sama sekali kemudian Palestina gak punya tentara sudah negaranya kecil gak punya tentara jadi menurut saya kalau saya mas ya kalau saya kok tidak merasa bahwa itu sesuatu yang harus dikhawatirkan kenapa karena ukurannya keamanan nasional ya mas ya keamanan ibu kota keamanan nasional ukurannya bukan misalnya kekuatan tentaranya kok contohlah misalnya Timor Leste Timor Leste itu tentaranya hanya 2.200 mas 2.200 gak banyak Papua New Guinea 3.600 pertanyaannya karena mereka punya tentara 2.200 apakah kita yang punya tentara 500 ribu kemudian akan melakukan invasi gak juga kenapa karena ada satu nilai-nilai kemanusiaan humanity human rights yang ternyata lebih apa ya lebih kuat dibandingin keinginan satu dua orang untuk extend atau expand atau menjajah negara-negara lain jadi saya melihatnya kita nih sekarang sudah berada pada situasi yang lebih bagus dimana nilai-nilai humanity nilai-nilai misalnya menghargai hak-hak orang lain hak manusia lain itu sudah semakin besar sehingga walaupun negara-negara yang saya sebut tadi gak punya tentara misalnya iceland itu human development indeksnya mas nomor dua di dunia bayangin gak punya tentara tapi bisa membangun human development indeks masyarakat iceland itu nomor dua tertinggi kalau dari gdp per kapita semuanya yang saya sebut tadi itu di atas kita semua mas di atas kita lebih bagus semua walaupun gak punya tentara jadi konklusi saya mas ya kita punyanya cuma segini mas cuma 8 miliar dolar per tahun roughly ya anggaran pertahanan kita apa yang bisa kita beli ya cuma yang bisa kita lihat inilah apakah kita mampu melindungi ya kita harus mampu makanya kita harus smart caranya gimana mungkin dengan cara menggandeng teman-teman Brunei Malaysia yang dekat dengan ibu kota kita ya harus kita gandeng kalau dengan 8 miliar dolar itu menurut Pak Andika apa yang terakhir di lakukan Pak Prabowo dengan pembelian alat-alat ya penilaian Pak Andika itu sesuatu yang harus dilakukan atau ada cara lain yang lebih baik untuk melakukan itu ya kalau saya saya percaya mas kepada pemerintah yang sudah pemerintah berikan kepada TNI dan kemudian pertahanan itu sudah cukup menurut saya kalau kita minta lebih dari itu kan nanti menjadi zero sum game pemerintah kan hanya punya uang misalnya hampir segitulah 2.200 triliun sekitar segitulah lah kalau ada kementerian departemen yang minta lebih kan berarti ada kementerian departemen yang berkurang gitu zero sum game lah padahal seperti saya contoh saya tadi ternyata ada negara-negara yang gak punya militer berarti gak punya spending Luxembourg itu mas itu salah satu negara terkaya di Eropa di dunia juga gak punya militer sama sekali jadi menurut saya itu sangat subjektif kalau ada permintaan anggaran yang begitu tinggi lebih dari biasanya urgency nya apa dulu saat ini kan menurut saya tidak ada urgency ya kalau untuk persiapan kesiapan kita oh boleh saja tapi kan juga tidak ada standar Amerika yang anggarannya 100 kali lipat Amerika ini kan tahun ini kira-kira 836 bilion US dollar 100 kali lipat dari kita dalam simulasi yang dilakukan CSIS tadi untuk anti cruise missile anti ship cruise missiles itu habis dalam waktu 3 hari itu negara yang punya anggaran segitu jefflin nya stock nya yang dikasih ke Ukraine sebanyak 8500 itu udah sepertiga jadi begitu banyak kekurangan mereka ini sekarang lagi menghitung apa yang harus ditambah lagi dan apakah bisa makanya timbulah AUKUS Australia US Australia dengan UK kenapa? karena untuk menghadapi misalnya China gak mampu sendirian dengan perhitungan mereka ya sehingga perlu dikerahkan usaha bersama kolektif sehingga kekuatan mereka akan lebih cepat dan lebih besar gitu loh mas platform minilateral seperti AUKUS dan lain-lain ini apakah menurut Pak Andika menunjukkan tidak bekerjanya institusi multilateral misalnya perang Ukraine itu PBB notice ETH mungkin juga dalam konteks South China ASEAN masih kita mau summit ya minggu depan ASEAN mungkin harusnya in the front line sebagai multilateral organization tapi yang muncul minilateral seperti AUKUS ini dalam konteks Indonesia yang negara ya menengah middle power kan kita harus lebih percaya pada multilateral arrangement kalau menurut Pak Andika what needs to be done untuk menghindari ya AUKUS ini mungkin buat Amerika Inggris dan Australia baik tapi mungkin impactnya bisa buruk juga dengan independensi Asia Tenggara misalnya karena dia akan pasti banyak intervening juga in many ways directly or indirectly ya kalau saya mas yang jelas dalam dunia internasional ini kan gak ada internasional governance nya belum ada nih gak seperti di nasional tingkat nasional belum ada pemerintahnya belum ada misalnya siapa yang bertanggung jawab tentang security nya dan lain sebagainya ya ada UN namanya itu lebih ke menurut saya konsensus lah tapi juga kan tidak punya power seperti halnya power yang dimiliki national government mas jadi menurut saya itu sesuatu yang menjadi interest dan ternyata mas negara semakin kaya interest nya semakin besar jadi moving target juga tuh bukannya dari dulu pada saat merdeka atau pada saat mereka mendeklarasikan eksisten dari negara mereka kemudian cita-cita nya udah itu gak juga setiap negara selalu punya interest yang berkembang sesuai dengan kekuatan mereka jadi kalau kita mikirin itu mas wah gak ada abisnya dan kita juga kan gak bisa keep up kita gak bisa ngejar juga mereka mas kita harus berjalan berlari atau jogging kemudian berlari sesuai dengan apa yang kita punya aja sejauh itu ini menarik bicara sama Pak Andi kan saya bawa ke pemilu 2004 bawahnya ke internasional ini jago diplomasi nah kalau saya kembalikan lagi ke pemilu 2024 kalau ditawari jadi Capres Cawapres kemarin udah sempat disebut juga jawaban Pak Andika apa sih kira-kira saya siap mas wah terima kasih banyak itu loh mas rejeki lah karena gak menduga ya ya oke tapi sudah pernah menjawab kepada saya gak tau yang nawari saya banget saya cuma nanya nih gak pernah mas ada yang nawarin maksudnya kalau dari partai politik ya tapi kan udah ada yang menyebut ya sudah ada yang menyebut belum ada pembicaraan belum ada mas baik pembicaraan tentang wakil presiden maupun tentang tim pemenangan itu belum ada loh hanya begitu diskusus di media ya ada tapi secara personal belum pernah diajak bicara perdebatan soal Cawapres ini kan menarik kadang-kadang ada yang bilang Cawapres tidak terlalu penting tetapi dalam konteks tertentu Cawapres jadi penting kalau dalam pandangan Pak Andika Cawapres Wapres itu perannya apa yang ter yang bisa kita definisikan lah kira-kira gitu iya kan yang jelas membantu ya membantu sebagai koordinator lah kalau menteri-menteri ini kan sudah punya pos masing-masing yang tupok sinya juga berbeda-beda tapi yang kemudian ikut membantu presiden mengawasi memanage mengawal kinerja semua kementerian lembaga itu kan ya wakil jadi wakil menurut saya lebih ke bagaimana membantu mempermudah tugas presiden mengkoordinir staff-staff yang ada di bawah kalau dari tiga kandidat ini yang menurut Pak Andika tadi kan Pak Andika yang nyebut tiga nama bukan saya Pak Ganjar Pak Prabowo Pak Anies more likely yang menurut Pak Andika pas untuk dibantu yang mana Mas Ganjar Mas Ganjar kenapa ya itu tadi mas ya kalau sebetulnya saya mengenal beliau itu justru relatif baru lah jadi sama saya mengenal Mas Anies dan Mas Ganjar ini relatif sama baru-baru aja kalau Pak Prabowo udah lama dong Pak Prabowo udah lama Mas sejak saya masih ya tahun 93 itulah untuk ketemu pertama kali ya kesannya apa Pak? ya ya kan saya sebagai bawahan Mas ya waktu itu beliau sebagai atasan terus kemudian juga pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan atasan saya sebagai kasat waktu itu kemudian saya menjadi Panglima juga masih menjadi atasan ya kesan saya Pak Prabowo adalah seorang negarawan orang yang punya keinginan untuk melihat Indonesia maju atau satuan di bawahnya maju kalau kembali ke Pak Ganjar kelebihannya apa? nah kelebihan Mas Ganjar ini menurut saya lebih apa ya lebih approach approachable karena apa? karena kelihatan dari misalnya penampilan beliau di sosial media atau di media kan orang yang sangat ramah ya sangat dekat dan bahkan kalau baru kenal itu kesannya lebih cepat dekat lah warm bahasa saya hangat gitu loh sehingga itu yang menurut saya menjadi kekuatan karena apa? dari situlah beliau akan bisa mendapatkan masukan-masukan kondisi sebenarnya tadi ada kesan baik tentang Pak Prabowo Negarawan Pak Ganjar yang approachable kalau Pak Hanis kebaikannya di sisi mana? Mas Hanis ini satu smart saya waktu itu kan juga mengikuti kegiatan-kegiatan beliau karena saya bersama presiden jadi Mas Hanis ini smart jadi juga apa ya bisa membangun misalnya semangat di orang di kalangan yang diajak bicara juga punya visi jadi karena sudah merasa cocok sama Pak Ganjar kalau menjadi tim kampanye dulu kan TKN namanya berarti siap siap harus siap menjalankan tugas harus harus siap oke Pak Andika terima kasih sudah satu jam lebih kita bicara menyenangkan bicara dengan Pak Andika terima kasih sampai berjumpa lagi dalam Tenggara Talk berikutnya terima kasih terima kasih